Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anzala Al-Quran Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wasruhbihi alladhinahum sa'idu biljinan Dewan Hakim yang arifnan bijaksana Para hadirin semuanya apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah Hadirin rahimakumullah Tidak diragukan lagi para pemuda dan para remaja Mereka merupakan aset penting demi keberlangsungan suatu negara Nusa, bangsa dan agama Oleh karena itu Al-Quran menegaskan kembali kepada kita Agar kita takut tak kalah kita meninggalkan generasi di belakang kita Dalam keadaan lemah Baik lemah secara ibarat ritual Lemah secara intelektual Maupun lemah secara moral Namun yang kita sayangkan hari ini hadirin Kita sedang dihadapkan terhadap suatu masalah Yang mana masalah ini Membuat otak kita menjadi Ruat, mumat, and zeliman Yang tiada lain dan tiada bukan adalah Kenakalan remaja Di era milenial ini Coba kita lihat dan kita renungkan kembali Para remaja dan para pemuda akhir-akhir ini Mereka bukan hanya melakukan kejahatan-kejahatan Mereka bukan cuma tawuran antar sekolah Mereka bukan cuma mabuk-mabukan Namun mereka telah terjerat terhadap Kasus-kasus yang lebih fatal Seperti terjerat narkotika Prostitusi Dan yang lebih parahnya lagi Mereka tegak membunuh orang tuanya sendiri Tanpa rasa beri kemanusiaan Masya Allah Na'udzubillahimin dhalik Ini hanya sebagian kecil Dari realita-realita kenakalan remaja Pada akhir-akhir ini Lantas sebagai seorang santri Apa yang dapat kita lakukan Untuk meredam kenakalan-kenakalan remaja Pada akhir-akhir ini Sebagai jawabannya Mari kita renungkan firman Allah SWT Dalam Quran Surah Al-Anfal Ayat 29 A'udzubillahiminashyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas dukunganmu Berkata di atas dukunganmu Terima kasih telah menonton! 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 Wahai orang-orang yang beriman! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!